Shalom guys, welcome back to my youtube channel, Cynthia Slay balik lagi Gue harap kalian semua dalam kondisi baik-baik ya guys Di tengah virus corona yang semakin menjadi ini Gue selalu berharap kalian dalam kondisi sehat Dan kalaupun memang saat ini kalian sedang dalam kondisi sakit Tetap semangat, kalian pasti bisa melewati semuanya ini Dan buat yang sehat, yuk kita saling jaga Jangan sampai karena kelalaian kita, keabayan kita Akhirnya orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita terkena dampaknya So, sebagai manusia kita kan harus saling jaga ya guys Saling melindungi satu sama lain Dan kalau semua orang berprinsip seperti itu Mudah-mudahan virus ini segera terkendali Oke, langsung kita ke aplikasi Whatsapp Karena kali ini gue mau sharing tentang Gimana sih cara ngatur Whatsapp settingannya Supaya menghemat kuota data Dan juga menghemat penyimpanan Whatsappnya sendiri Dan penyimpanan smartphone kita Mungkin udah banyak yang tau So, silahkan skip Tapi kalau yang belum tau Semoga ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga bagikan kalau konten ini bermanfaat Oke Panjang ya guys Sorry Ini di Whatsapp Gue udah masuk di Di pengaturan Oh iya, kalau kalian baru pertama kali mampir di channelnya Sintia Sai Dan mendengar suara seperti Kayak gitu Itu adalah suara pembaca layar Aplikasi yang digunakan gue sebagai Tuna Netra Dan juga teman-teman Tuna Netra gue Dalam bernavigasi di smartphone Nah kebetulan kali ini gue pakai iPhone Tapi Sebenernya prinsipnya sama Cuman sedikit berbeda untuk Ini aja Beberapa item Untuk masuknya aja gitu Jadi kalau di iPhone Udah ada langsung pengaturan Kalau di Perangkat Android Itu Secara pembaca layar ya guys Gue gak tau secara simbol iconnya Itu ada pilihan More option Nah itu masuk Kalian bisa masuk di more option Kemudian masuk Di pengaturan Tapi kalau di iPhone Udah ada di Pengaturannya udah ada di Sederetan sama chat Status Kayak gitu guys Oke kita dari pengaturan Cara yang pertama Oke Jadi pengaturan Cara yang pertama Kita swipe ke kanan Kita cari chat Chatnya bukan Chat yang Maksudnya yang chat Tempat kita chatting ya guys Tapi chat di pengaturan Paling kiri Pesan berbintang Pesan berbintang Pesan berbintang Pesan berbintang Terus ini pake bahasa Indonesia ya guys Ini tersebelahnya ada Pesan berbintang Pesan berbintang Nah pesan berbintang Jadi kalau kalian Di chat kalian Ada pesan-pesan yang kalian Anggap penting Itu silahkan kalian Bintangi Nah nanti Dafternya bisa kalian Buka disini Nah sekarang Di sampingnya akun Ada chat Double tap Nah dia pertama Wallpaper chat Nah ini disini guys Simpan Roll camera Kalau di iPhone Dia bilangnya roll camera ya guys Nah disini Gue Kondisinya memang Gue off Gue matiin Kita swipe ke kanan lagi Nah jadi kalau ini Nyala Posisi Simpan roll camera Tombol penali Simpan roll kameranya Itu nyala Semua yang masuk Ke chat kita Tanpa kita download Tanpa kita klik Tanpa kita pilih simpan Itu otomatis Masuk ke memori Handphone kita Bayangin guys Kalau ada orang yang Game video 10 menit Langsung kesimpan Semua memori Handphone kita Betapa deh Kayaknya Kalau RAMnya Cuman 1GB 3GB 2GB Gitu Terus Internalnya 16GB Gitu Aduh Pasti hang Pasti berat Jadinya Nah disinilah guys Kalian bisa Bisa ubah Seperti gue ini Simpan ke roll kameranya Dipilih Off Atau mati Kayak gitu Jadi semuanya Jadi disini Kalian Kalau ada Apa namanya Pesan masuk Seperti video Dan juga Foto itu Tidak langsung masuk Ke galeri kita Jadi kita Masuk ke Penyimpanan dan data Kita masuk ke penyimpanan dan data Double Terus Kita masuk ke Kelola penyimpanan Nah ini terpakai 1GB media WhatsApp Disini Kalau kita mau kosongin Kita bisa pilih Video-video ini Ini Apa namanya Grup-grup Kalau kalian mau hapus Misalnya di Grup yang mana Oke Ini 21MB Dokumen Sorry ya Kalau ada yang Kemention di WhatsApp gue Di Konten gue kali ini Yang juga kayak gini Kita bisa Pilih Misalnya Ini yang di Nomor gue Satu lagi Sintia Montolalu Nah Gue double tap disini Di Pesan suara durasi 5 menit 9 detik Kembali Nanti Pilih Kita swipe Kita Tangga jari kita Kita ke kanan bawah Ada pilihan hapus Nah karena ini Belum dipilih Mana yang mau dihapus Dia masih bilangnya Disuramkan Nah sekarang Gue mau pilih semua Misalnya Nanti disini Udah tinggal hapus Hapus Untuk memosongkan Sebagian pemimpanan Hapus salingan item Ini dari media WhatsApp Anda Item yang telah dihapus Masih tersimpan di roll kamera Anda Nah kayak gitu Nanti kita tinggal pilih Hapus item Nah kita pilih Hapus item Dan salinannya Kalau kita pilih Hapus item Dan salinannya Berarti dia terhapus Dari media penyimpanan Whatsapp itu sendiri Dan juga terhapus Dari media penyimpanan Handphone kita Gue gak pilih ini ya guys Karena ini gue gak mau hapus Oke Caranya seperti itu Nah ini 142 Karena ada 142 Yang tadi Batal Oke Jadi disini Teman-teman bisa masuk ke sini Seperti tadi jangkahnya Kembali 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 lagi Nah disamping Kelola penyimpanan Ada jaringan Penggunaan jaringan Ini juga bisa kita reset Double tap Ini kan 17 kilobyte Kajian Whatsappnya Masih nol Nah ini bisa kita reset Atur ulang statistik Double tap Atur ulang Jadi ini Mengurangi penggunaan Media penggunaan Whatsapp Ini semuanya 0kb Semuanya Kembali Kembali Di sebelahnya Mengurangi data Mengurangi data panggilan Ini gue nyalain Jadi mengurangi penggunaan data Saat kita melakukan panggilan Whatsapp Cuma resikonya Kadang-kadang Ya Agak kurang bagus Gitu guys Putus-putus Gitu kadang-kadang Nah swipe ke kanan lagi Unduh otomatis media Nah ini juga Ngaruh banget nih Sama Penggunaan Media kita Nah wifi Foto Foto gue pilih Unduhnya itu Kalau wifi aja Jadi ketika tadi Kita kan udah kan Simpan ke roll kameranya Kita non-aktifin Nah Begitu Ada pesan Foto Misalnya chat Isinya foto Itu Apa Kalau dia masuk Terus Kita gak double tap Di fotonya Kita gak pilih fotonya Itu tidak terdownload Nah Disini gue milih Downloadnya itu Cuma kalau ada wifi aja Karena gue merasa Itu kurang perlu Gitu Kalau buat gue Jadi Gak langsung Apa Makan memori Di penyimpanan media Whatsappnya Kita double tap Misalnya di foto Ini ya Ini bisa dirubah-rubah Pilihannya Ada beberapa macem Double tap Nah jangan pernah Ini kan dia bilang dipilih Wifi Itu Karena itu yang gue pilih tadi ya Wifi dan seluler Berarti bisa Digunakan Di download Pas ada Wifi juga Ada seluler Ada seluler juga Bisa Ada seluler juga Bisa Kita back Begitu juga Video juga Video juga sama Nah video sih gue saranin Memang wifi aja ya guys Karena kan biasanya video Itu Ukuran filenya besar Kalau dokumen Gue pilih wifi dan seluler Sama seperti tadi Cara pemilihannya Bisa dirubah-rubah Seperti itu Nah kalau pesan suara Selalu diunduh Otomatis Nah sekarang Gimana caranya Kalau kita Misalnya Misalnya teman-teman Mikir gini Aduh nih chat gue Ada banyak banget nih Gimana caranya Yang ngapusnya ya Gue masih Sampai saat ini Masih sering dapet Pertanyaan seperti itu Gimana cara ngapusnya Cuman emang agak Sedikit beda Kalau di Perangkat iPhone Sama Android Tapi cara kerjanya Semoga Bisa Sedikit dibayangkan Bisa mengerti Kita masuk Ke chat Nah ini chatnya Chat yang Memang chattingan kita ya guys Double tap Nah penggong pilihan Ini ya Oke Gue pilih yang ini Bergerak disabilitas Oke Nanti Kalau di iPhone Itu swipe Satu jari ke atas Ada pilihan Arsip Swipe lagi Ke atas Satu jari Lainnya Double tap Kita pilih Bersihkan chat Kita betak Nah ini kan ada yang gue bintangin guys Seperti yang gue bilang tadi Ada pesan-pesan yang penting Yang gue bintangin Jadi Disini kita ditanya Hapus semua Kecuali yang berbintang Atau Hapus semua pesan Itu tergantung kebutuhan kalian Jadi Kalau dengan Misalnya kalian gak usah takut Di chat ini Soalnya ada yang penting gitu Di grup ini Ada yang gue suka nih Kontennya Ada yang gue suka nih Chattingannya Artikelnya Gue gak mau Nanti kalau dihapus Kepus semua Nah kita bintangin aja Kayak gitu guys Nah kalau untuk pengguna Apa namanya Pengguna Kalau untuk pengguna Berbasis android Itu kita double tap Di Ininya Chatnya Apakah itu Japrian Atau itu Apa namanya Group Double tap disitu Buka chattingannya Terus Paling kiri itu Ada Opsi lain Atau more option Nah nanti disitu ada Pilihannya Untuk Hapus Kayak tadi Hapus semua Atau hapus Pesan Hapus semua Kecuali pesan berbintang Sama Tapi Masuknya dia lewat situ Kalau Kalau pakai iPhone ini kan Tadi Di chatnya Tanpa harus dibuka Chattingannya Gak harus dibuka Di grupnya Gak harus dibuka Di chatnya Bisa langsung Diswipe Satu jari ke atas Pilihannya Itu ada kan Untuk Di double tap Terus dicari Untuk Hapusnya Kalau di android Gak harus dibuka dulu Harus dibuka dulu Chattingannya itu Oke guys Semoga ini bermanfaat Sekali lagi Maaf Kalau banyak salah-salah kata Thanks for watching Dan sampai jumpa Di konten Cynthia Slice Selanjutnya Bye bye Sampai jumpa